Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pemirsa dimana saja anda berada selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube dongeng Nusantara pada saat ini akan melanjutkan cerita rangkaian peristiwa zaman revolusi bagian kedua Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti Selamat mendengarkan tapi nyatanya pihak Jepang mempunyai alasan-alasan sendiri dan Inggris pun tentu tidak mau bersibu tak bersih tuli terhadap kepentingan teman sekutunya Belanda tentu ingin membantunya untuk kembali ke Indonesia walaupun tidak secara berterang-terangan sekurang-kurangnya membiarkan sambil berpura-pura tidak tahu itulah pokok pangkal kekacauan dan keonaran di tanah air pemerintah kita tidak tinggal diam BKR atau badan keamanan rakyat dibentuk badan inilah yang kemudian berkembang menjadi TKR mula-mula berarti tentara keamanan rakyat kemudian diubah menjadi tentara keselamatan rakyat atau TRI tentara Republik Indonesia dan kemudian menjadi TNI tentara nasional Indonesia pembentukan BKR itu sampai ke kecamatan-kecamatan pemuda-pemuda diantaranya bekas kai bodan mendaftarkan diri kemudian dilantik oleh ketua KNI kecamatan maka terbentuklah badan resmi yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah disamping itu terbentuk pula badan-badan perjuangan berisan Hijbuloh terdiri dari pemuda-pemuda Islam dan pesindok organisasi pemuda-pemuda sosialis tujuannya ialah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ideologi masing-masing singkatnya Hijbuloh menghendaki kehidupan di negara Indonesia yang merdeka ini berdasarkan Islam dan pesindok mengharapkan agar sosialisme menjadi dasar kehidupan bangsa karena ideologi yang bertentangan inilah dan masing-masing panatik pada pendiriannya tidak jarang terjadi pertikaian diantara mereka pertentangan ideologi ini terbawa sampai ke dalam kehidupan rumah sehari-hari tiada lagi hubungan akrab antara pribadi anggota Hijbuloh dengan pribadi anggota pesindok walaupun kadang-kadang mereka itu berasal dari satu keluarga bagaimana sikap BKR yang bertugas menjaga keamanan dan menciptakan kehidupan damai di daerahnya mereka adalah manusia juga mereka juga adalah anggota masyarakat yang menganut paham demokrasi banyak diantara mereka yang pro-Hijbuloh dan banyak pula yang pro-Pisindo sehingga pertentangan paham itu meresap pula ke dalam tubuh BKR yang masih baku haruskah hal serupa itu dianggap sebagai risiko demokrasi? suatu hari datang beberapa orang anggota BKR Kabupaten berseragam biru-biru dan langsung menuju ke perkebunan Gunung Bitung kembalinya mereka menggiring nipon kepala perkebunan itu dan disinggah di kewadanaan untuk melapor kepada wadana bagaikan tumpah orang ke halaman kewadanaan melihat tawanan itu seorang pemuda dengan langkah sigap masuk ke pendopo dan langsung menghadap wadana yang sedang berbincang-bincang dengan anggota-anggota BKR Kabupaten atas nama rakyat saya minta orang Jepang itu diserahkan kepada kami katanya dengan suara lantang atas nama rakyat mana? tawanan atas nama rakyat Indonesia yang sudah merdeka sahut si pemuda itu hmm akan kau apakan orang Jepang ini? akan saya bono di hadapan rakyat? jika ada bekyan maksudmu aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu kata wadana perang telah berakhir bunuh-membunuh di masa damai termasuk kejahatan yang patut dihukum tau mengapa tidak sejak dulu saudara menculiknya di gunung betung? tanya pemimpin rombongan BKR Kabupaten tidak berani sekarang saudara bertang-tang perteng-teng karena melihat banyak orang yang akan menolong kalau saudara kewalahan seendaknya saja saudara mengatasnamakan rakyat tapi orang-orang Jepang itu jahat harus dihukum kata si pemuda itu bersih keras siapa yang harus menghukumnya? kamu? tanya wadana dengan nada jengkel aku peringatkan kepadamu janganlah mengotori kemerdekaan ini dengan tindakan-tindakan liar mengerti? diam tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya mengerti kamu? kata wadana mengulang pertanyaannya si pemuda itu turun dari pendopo berbawar dengan rakyat yang masih berkerumunan di halaman kewadanaan tanpa gangguan orang Jepang itu dibawa dengan mobil ke Ciamis oleh anggota-anggota BKR yang menawannya kedua orang Jepang di markas PBO telah lebih dulu menghilang meninggalkan si Darsih gundiknya dengan dua tahang tawuchok entah kemana mereka pergi mungkin menggabung ke induk pasukannya sedangkan para heihonya telah dibubarkan beberapa hari setelah proklamasi terdengar berita tentang pertempuran-pertempuran antara berkas tentara peta yang telah tergabung dalam BKR dengan tentara Jepang dalam usaha mereka merebut senjata suasana makin hangat dan semangat para pemuda makin meluap BKR di daerah pun diperintahkan bersiap siaga menjaga segala kemungkinan di samping itu terdengar pula berita tentang perampokan-perampokan yang dilakukan oleh kelompok orang-orang yang menamakan Dewi Garong atau gabungan romusa ngamuk mereka adalah bekas-bekas romusa yang melampiaskan rasa dendamnya dengan merampok dan mengacau tapi di daerah semangat dan kesiagaan BKR dan pemuda-pemuda belum dapat tersalurkan jadi mereka itu malah jemuk oleh tiadanya kesibukan BKR di daerah kami belum merupakan unsur angkatan perang seperti yang terbentuk di kota-kota BKR di kecamatan lebih mirip badan perjuangan seperti hijbuloh atau pesindo dan terdiri dari bekas-bekas keibodan di antaranya tak ada seorang pun bekas peta atau heiho yang sudah benar-benar terlatih dan berdisiplin seperti tentara pada suatu hari seorang pemuda bernama Hadi melepaskan kambingnya merumput di pinggir jalan tapi sepeninggal pemiliknya kambing itu masuk ke kebun suha dan melahap tanaman kacang yang berubur umur 3 minggu alangkah marahnya pemilik tanaman itu dan dilemparinya kambing itu untuk menghalaunya tampak oleh Hadi dan terjadilah pertengkaran mulut yang hampir berakhir dengan perkelahian untung tua kampung cepat turun tangan dan kedua orang itu dibawa ke balai desa untuk diselesaikan di depan kubuk Hadi disuruh minta maaf atas kelelayannya dan diharuskan memberi sekedar ganti roge tapi pemuda itu yang kebetulan adalah anggota BKR tak mau menuruti saran kubuk ia tak bersalah ia tak sengaja melepaskan kambingnya ke dalam kebun orang kambing itu masuk sendiri dan binatang itu memang sifatnya demikian katanya berulang kali kubuk menasehatinya tapi pemuda itu bersikeras mempertahankan pendiriannya akhirnya kubuk jengkel dan ditamparnya si Hadi yang dianggapnya tak tahu adat itu langsung pemuda itu lari ke markas BKR dan melaporkan peristiwa itu kepada petugas piket kubuk anti-BKR kubuk anti-merdeka kubuk mata-mata musuh demikianlah umpat anggota BKR yang mendengar laporan rekannya mengapa? tanya yang lain kalau rapat di kewadanaan selalu mengenakan kancing welm apa itu? kancing perak berhuruf berhuruf wek peninggalan zaman penjajahan Belanda wek itu Wilhelm Mina kancing tanda kesetiaan pada pemerintah Belanda la 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 jelaslah sekarang kita harus segera bertindak lapor dulu pada kepala seorang bergegas pergi ke rumah suhanda kepala BKR seorang bekas sopira panggil kubuk kemari perintahnya setibanya di markas desa setelah itu kubuk dihadapkan kepada suhanda kepala BKR ada apa memanggilku? tanya kubuk saudara kami tangkap kata kepala BKR dengan muka seram aku ditangkap mengapa? saudara adalah mata-mata musuh apa? mata-mata musuh saudara anti-BKR dan kami punya bukti bahwa saudara sangat setia pada pemerintah Belanda bukti apa? tanya kubuk bengong kancing berhuruf W yang selalu saudara kenakan di waktu dinas kubuk tertawa gelih tapi apapun yang dikatakannya tak ada yang masuk di hati kepala BKR dan anak-anak buahnya berita penangkapan itu sangat menggemparkan kubuk ditangkap hidup BKR hidup Republik Indonesia ketua KNI cepat-cepat menghubungi Wedana yang kemudian menyuruh orang memanggil kepala BKR benarkah kalian menangkap kubuk? tanya Wedana benar sahut suhanda mengapa ia anti-BKR dan mata-mata musuh? dapatkah saudara membuktikan kesalahan-kesalahannya itu? dapat kata pemimpin BKR nanti lulu kata ketua KNI memotong dari siapa saudara mendapat perintah untuk menangkapnya? tidak tidak mendapat perintah kendak saudara sendiri tanya ketua KNI lagi ya sahut suhanda ragu saya peringatkan saudara bahwa BKR masih berada di bawah asuhan KNI segala kegiatannya harus setahu KNI jika ada yang harus ditangkap maka itu adalah tugas polisi mengerti suhanda diam tak lama kemudian datanglah kubuk atas panggilan Wedana diantara oleh beberapa orang anggota BKR diantaranya adalah si Hadi buktikan bahwa kubuk anti-BKR kata ketua KNI ia menampar seorang anggota BKR sebut suhanda benarkah itu pak kubuk tanya ketua KNI benar kata kubuk lalu diceritakannya kembali peristiwa kambing yang merusak tanaman suha dan sikap Hadi terhadapnya sebagai kepala desa itu bukan anti-BKR itu karena kamu kurang ajar bentak ketua KNI kepada si Hadi tak ada sangkut pautnya dengan urusan BKR itu urusan kamu yang tak tahu adat dan apa buktinya bahwa kubuk menjadi mata-mata musuh tanyanya lagi sambil meririk kepada suhanda kepala BKR itu tanpa ragu apa buktinya tanya ketua KNI lagi iya sering mengenakan kancing berhuruf W kata orang itu tanda kesetiaan kepada ratu Wilhelmina mudah nak tertawa geli mendengar cerita itu kancing macam itu merupakan kancing untuk dinas pegawai pamung peraja di jaman Belanda tidak boleh dipakai oleh setiap orang tapi juga tidak diwajibkan kepada para pamung peraja suka rela dan dapat dibeli bebas di toko yang menjual alat-alat pakaian dinas mungkin kubuk mewarisinya dari alam marhum ayahnya yang juga jadi kubuk disini dulu kata Wodana ada yang lebih nilainya dari kancing itu kubuk hormat desa kasuk pernah mendapat bintang perungguk dari pemerintah india Belanda sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama menjadi kepala desa mengapa tidak kalian tangkap sebagai mata-mata musuh suhanda merunduk malu hadih diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada suha sesuai dengan saran kubuk semula seminggu kemudian beberapa orang tokoh masyarakat Cisema mendatangi kubuk di ruang kerjanya di balai desa mereka menuntut agar amil Cisema diganti oleh penduduk asli masyarakat Cisema tak sudi dijajah oleh pendatang kata mereka dijajah siapa yang menjajah tanya kubuk heran amil itu amil menjajah benar ia bukan penduduk asli desa kita bukankah ia bangsa kita juga bangsa Indonesia dan sudah menjadi warga desa kita sudah menikah dengan gadis desa kita mengapa tak mau dijajah oleh pendatang kami tak mau dijajah oleh pendatang kubuk geleng-geleng kepala tak mengerti jalan pikiran orang-orang itu tampaknya mereka mabuk merdeka untuk bahan pertimbangan perlu diutarakan bahwa desa rancah terdiri dari tiga desa lama yang digabungkan rancah Cisema dan Cisema masing-masing mempunyai seorang amil yang menjadi amil Cisema adalah seorang pendatang dari daerah kuningan datangnya ke situ sebagai pedagang di pasar sambil belajar mengaji masih pemuda ia ketika itu lama-lama mendapat jodoh menjadi menantu amil dengan demikian ada beberapa orang pemuda yang kecewa karena merasa tersisihkan ketika mertuanya minta berhenti si menantu inilah yang diangkat sebagai penggantinya makin banyak orang yang kecewa karena tak sedikit yang mengintai jabatan amil itu tapi tak ada yang berani mengomel ketika itu barulah sekarang mereka tampil dengan alasan tak mau dijajah oleh pendatang dari kuningan semua rakyat Cisema dikumpulkan dan ketua KNI memberi penerangan panjang lebar tentang arti kemerdekaan dan penjajahan tapi tampaknya rakyat tak lagi mempunyai telinga untuk penerangan semacam itu mereka telah terlalu jauh hanyut oleh hasutan orang-orang yang tak menyukai amil Kubu dan ketua KNI bingung haruskah mereka meluluskan keinginan orang-orang yang berpaham merdeka monyet itu jika diperturutkan pasti tuntutan semacam itu akan timbul setiap saat mendonggel setiap pamong dengan alasan tak mau dijajah oleh orang-orang tertentu ketika itulah amil bangkit berdiri dan langsung menyerahkan jabatannya kepada kepala desa pada mulanya Kubu tak mau menerima penyerahan itu karena amil itu adalah seorang pamong yang cakap jujur dan rajin tapi amil bersikeras ingin berhenti sekarang saya tahu orang-orang tak menyukai saya harga diri saya tak mengizinkan untuk melanjutkan pekerjaan ini katanya tokoh-tokoh masyarakat Cisema menyambut niat amil dengan gembira dan mendesak agar kepala desa mengangkat penggantinya saat itu juga tapi Kubu menolaknya tidak katanya tegas sesuai dengan rencana penghematan tidak akan diangkat amil baru tugasnya akan dirangkap oleh amil rancah dan sitularang secara bergilir sawah bengkoknya akan dijadikan titirasa sebagai tambahan pendapatan desa setelah itu pulanglah Kubu dengan ketua KNI meninggalkan rakyat yang makin kecewa harus menerima penjajahan amil asing milik orang rancah dan sitularang bentrokan fisik dengan pihak tentara Jepang tidak dapat dihindarkan karena BKR yang kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 dilebur menjadi TKR atau tentara keamanan rakyat sangat membutuhkan senjata memang benar unsur pokok dalam tubuh TKR itu adalah bekas peta dan heiho tapi begitu Jepang menyerah langsung diperintahkan oleh sekutu untuk melucuti dan membubarkannya padahal senjata itu sangat penting bagi angkatan perang kita yang baru lahir itu dari mana didapat minta kepada Jepang mana mau mereka memberi baru saja mereka melucuti anak-anak kita tiada jalan lain kecuali merebutnya wajar jika kita rampas kembali sebagian sangat kecil hak milik kita yang telah mereka rampas selama pendudukannya maka terjadilah perebutan senjata itu namanya juga merebut pasti dengan kekerasan dengan demikian terjadilah pertempuran-pertempuran di samping itu ada desas-desus bahwa diantara orang-orang Jepang itu ada juga yang berpihak kepada kita secara diam-diam tapi untuk menyerahkan senjata secara sukarela mereka takut melanggar perintah sekutu maka terjadilah pertempuran pura-pura entah benar tidaknya tapi desas-desus demikian pernah ada banyak sekali senjata yang dapat direbut dari tangan pihak Jepang mendengar timbulnya pertempuran-pertempuran itu pemuda-pemuda kita di daerah sampai ke pelosok-pelosok disiap siagakan untuk menjaga segala kemungkinan siapa tahu pertempuran-pertempuran itu akan melewas menjadi peperangan yang akan melanda seluruh negeri waktunya habis pemirsa dicukupkan sekian bilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati